Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Sobat Maestro. Kembali bersama saya Jeffrey Mokalu dari Gereja Victory Outreach Bandung dan saya akan menemani Sobat Maestro dalam 15 menit ke depan dalam program Treasure Out of Darkness. Dan malam hari ini, saya bersama dengan teman saya, Bapak Danny Hilton, pimpinan dari Rumah Pemulihan Victory Outreach. Dan kita akan mendapatkan banyak informasi yang mungkin akan dibutuhkan oleh Sobat Maestro sehubungan dengan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan yang kita hadapi. Namun sebelum itu, ada baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan yang akan pimpin pembicaraan kami, siaran yang akan berjalan dalam beberapa menit ke depan untuk Tuhan boleh memberikan kepada kami hal-hal yang dibutuhkan untuk kami boleh menjadi pemenang dalam angka Ahudi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sobat Maestro malam hari ini, seperti yang Sobat Maestro telah ketahui bahwa gereja Victory Outreach sendiri adalah gereja yang telah berdiri sejak tahun 1967 yang dirintis oleh seorang ex-pecandu narkotik dan ex-gang member di kota New York, Amerika. Dan sejak tahun 1967 hingga saat ini, 50 tahun kemudian, gereja ini telah Tuhan pakai dan berkembang hingga memiliki 700 gereja di seluruh dunia, termasuk di dalam gereja di bawahnya ada rumah pemulihan karena visi yang Tuhan berikan kepada gereja Victory Outreach adalah untuk menjangkau orang terluka seperti para pecandu, mereka yang terlibat dalam kenakalan-kenakalan gangster, mereka yang tertolak dan oleh karenanya dengan visi tersebut, gereja Victory Outreach memiliki satu pelayanan yang disebut rumah pemulihan Victory Outreach. Dan malam hari ini, saya bersama dengan pimpinannya dan kita akan bertanya-tanya dan semoga apapun informasi yang diberikan bisa boleh membuat hal yang bisa menjadi jawaban jika seandainya Sobat Maestro memiliki keluarga, kenalan, atau siapapun yang terlibat dengan masalah narkotika, kenakalan remaja, tertolak dan lain sebagainya. Untuk itu, kita akan menyapa terlebih dahulu, Bapak Danny Hilton, selamat malam. Shalom, selamat malam. Dan kita akan bertanya saja dan Sobat Maestro mungkin bisa mencatatnya atau nanti di akhir acara juga bisa mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi sekiranya Sobat Maestro membutuhkan informasi lebih lanjut. Bapak Danny Hilton, malam hari ini saya ingin bertanya, rumah pemulihan Victory Outreach Bandung itu seperti apa programnya? Ya, kita fokusnya adalah kepada firman Tuhan dan kuasa doa. Jadi, yang kita lakukan lebih ke hal-hal rohani. Artinya, membawa mereka untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan melalui pengalaman-pengalaman rohani yang mereka alami. Dan memang itu perlu waktu, tapi saya percaya karena kuasa Tuhan, Yesus itu begitu besar, begitu dasyat. Jadi, ketika kita mengalami masalah, keterikatan, dan kita bawa kepada Tuhan, artinya mereka harus mengalami Tuhan. Dan ketika mereka mengalami Tuhan, mereka akan mengalami pemulihan. Oke, jadi pengalaman rohani yang mereka dapatkan, yang memang kita percaya akan membebaskan mereka yang terikat, itu difasilitasi dengan program apa saja? Maksud saya, mungkin dari pagi hingga malam hari, sehingga akhirnya mereka bisa punya kesempatan bertemu Tuhan, dan dipulihkan, dan dibebaskan. Ya, ada beberapa hal yang akan, yang selalu kita lakukan, dan itu rutin. Artinya, supaya mereka boleh terbiasa dengan pola hidup, kan mungkin sebelumnya mereka masuk ke rumah pemulihan, mereka terbiasa dengan pola hidup yang tidak baik. Ketika mereka masuk ke rumah pemulihan, mereka mengubah pola hidup mereka dengan setiap pagi, bangun sebelum dia, sebelum mereka melakukan aktivitas, mereka mandi dulu, sikat gigi, dan setelah itu mereka bersiapan untuk berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan, dan setelah itu juga mereka bersiap-siap untuk melakukan aktivitas yang lain. Artinya, kita fokuskan mereka untuk mengenal Tuhan, melalui doa, melalui belajar firman Tuhan, dan juga aktivitas malam juga sebelum tutup aktivitas, kita juga bawa mereka untuk berdoa, sehingga sedikit demi sedikit mereka mulai merasakan kebiasaan hidup yang tadinya negatif menjadi positif, dan memang itu tujuan kita. Ya, ya, ya. Dan apakah saat ini rumah pemulihannya bisa untuk kedua gender, maksud saya, pria dan wanita, atau bagaimana? Apakah hanya pria atau hanya wanita? Ya, memang kerinduan kami adalah, kita mau menjangkau, tidak hanya laki-laki, tapi wanita juga, karena mereka juga perlu dipulihkan. Tapi saat ini, kita masih melayani hanya untuk laki-laki saja, tapi ke depan kita percaya, Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya, dan kita juga akan ada rumah pemulihan untuk wanita. Tapi saat ini kita fokus untuk melayani laki-laki dewasa. Amin, amin. Jadi, saat ini rumah pemulihan pria, Sobat Maestro yang Gereja Victory Outreach, miliki dan layani untuk mereka yang terlibat dengan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, dan saya ingin bertanya kembali ke Pak Denny, sejak Pak Denny memimpin rumah pemulihan, bagaimana rate atau angka kesuksesan dari mereka yang masuk, bagaimana hasilnya, apa yang terlihat secara jelas setelah mereka keluar dari home, apakah mereka menjadi pribadi yang berhasil, atau mereka relapse, atau bagaimana hasilnya? Ya, memang ini kembali lagi kepada keputusan pribadi ya, kalau saya lihat dari apa yang sudah terjadi, dan mereka, ketika mereka mau bekerja sama, pada saat proses pemulihan mereka, mereka mau bekerja sama dengan pemimpin yang sudah Tuhan percayakan untuk memimpin hidup mereka, untuk mengatur hidup mereka, untuk membawa mereka mengalami level yang lebih baik di dalam hal rohani. Pengalaman yang saya lihat, mereka yang mau bekerja sama dan tetap membangun komunikasi yang baik, mereka punya kehidupan yang lebih baik. Setelah mereka dinyatakan lulus dari program, mereka bisa menikah, berkeluarga, bekerja, berbisnis, bahkan melayani Tuhan. Dan saya salah satu contohnya, dulu juga saya adalah salah satu mantan juga. Saya juga dulu pemakaian narkoba, hidup saya berantakan, nggak punya harapan, nggak punya masa depan. Dan satu hari, Tuhan bawa saya masuk ke rumah pemulihan Victoria Autus Bandung. Dan akhirnya saya mengalami pemulihan, dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami kelepasan dari segala keterikatan, dan puji Tuhan, inilah saya saat ini. Tuhan percayakan saya, saya bisa melayani di rumah pemulihan, saya menikah, punya anak, dan saya percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi dalam hal itu adalah juga yang saya alami adalah ketika kita mau bekerja sama dengan pemimpin, untuk proses pemulihan kita, saya lihat buahnya cukup baik sekali. Jadi memang banyak juga mereka yang telah sukses dan berhasil, tidak lagi hidup dengan masa lalu, dari apa yang dijelaskan oleh Pak Denny. Dan memang seperti yang tadi Sobat Maestro dengar, bahwa Pak Denny sendiri dulunya adalah seorang mantan, hidup berantakan di jalan, dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan hidupnya diubahkan. Dan Pak Denny hanyalah salah satu dari banyak orang yang saya lihat, bagaimana Tuhan bisa mengubahkan mereka yang hidupnya berantakan, menjadi pribadi yang berdampak, untuk keluarga, untuk kota, untuk bangsa. Dan itu yang kita percaya Sobat Maestro, itu alasan kenapa gereja Victoria Outreach Exist, kita ingin melihat mereka yang hidupnya terikat, terlepas, mereka yang hidupnya terluka, dipulihkan, mereka yang hidupnya berantakan, boleh menemukan hidup yang baik di dalam Tuhan. Dan saya ingin bertanya kembali ke Pak Denny, jika seandainya ada komunitas-komunitas tertentu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, apakah rumah pemulihan Victoria Outreach juga bisa mengadakan seminar-seminar mungkin, seminar pencegahan? Ya, kami sangat terbuka sekali ya dalam hal itu, karena kalau kita lihat situasi di Indonesia saat ini adalah darurat narkoba, artinya apapun yang menjadi masalah dengan narkoba, kita siap untuk membantu dalam hal seminar tentang penyalahgunaan narkoba, kita terbuka sekali, di sekolah, di kampus, bahkan maupun di komunitas-komunitas apapun, kita sangat terbuka dan itu gratis. Kita hanya minta sediakan saja tempatnya, kumpulkan semua orangnya, dan kita akan jelaskan semua tentang bahayanya narkoba, efeknya seperti apa, dan supaya orang juga mengerti ya, semua orang kalangan dari mulai anak remaja, dewasa sampai orang tua, harapan kami itu mengerti mereka tentang bahayanya narkoba, supaya bisa ada penjagaan sejak dini. Nah, Sobat Maestro sudah mendengar bahwa bahwa bukan hanya kami menerima mereka yang terlibat dengan masalah narkotika di dalam rumah pemulihan yang kami sediakan, oh by the way, untuk rumah pemulihan yang ada saat ini, bagaimana mengenai proses administrasinya, apakah ada proses tertentu untuk mereka bisa masuk, atau mungkin biaya yang dibutuhkan, seperti apa yang terjadi? Ya, satu hal kita percaya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita adalah gratis. Kasih karunia juga adalah gratis. Semua yang Tuhan berikan, bahkan pengorbanan Tuhan di kayu salib, untuk kita umat berdosa adalah gratis. Jadi kita mau mengikut seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, artinya pelayanan kita juga gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau ada keluarga, kenalan, saudara yang ingin mengalami pemulihan dan ingin masuk ke rumah pemulihan kami, jangan pernah ragu, kita siap membantu dengan pengalaman yang ada untuk membawa mereka pada hidup yang lebih baik, mengalami perubahan, dan intinya pelayanan kita gratis. Tidak dipungut biaya sepeserpun. Wah luar biasa Sobat Maestro. Sobat Maestro mendengar bahwa rumah pemulihan, Victoria Audus sendiri tidak dipungut biaya untuk pria dewasa yang mungkin memiliki permasalahan dengan keterikatan yang dialami oleh mereka. Lalu juga Sobat Maestro sudah mendengar bahwa kami pun terbuka untuk melakukan seminar pencegahan untuk mereka yang menghadapi dunia yang saat ini begitu rentan terhadap cobaan narkotika, dan itu pun tidak dipungut biaya. Jadi Sobat Maestro boleh menyimpan informasi ini sekiranya satu hari nanti dibutuhkan, dan kira-kira kemana kalau Sobat Maestro ingin menghubungi alamat atau nomor telepon berkaitan dengan mereka yang mungkin ingin masuk ke rumah pemulihan, atau mereka yang ingin mendapatkan seminar edukasi pencegahan, kemana kira-kira? Baik itu alamatnya, atau juga nomor telepon yang bisa dihubungi, mungkin bisa disebutkan berulang-ulang sehingga Sobat Maestro bisa punya waktu untuk mencatatnya, alamat dan nomor teleponnya? Ya, rumah pemulihan kami bertempat di Jalan Garuda nomor 85, tempatnya itu di dekat di daerah Ciroyum ya? Ciroyum ya, Bandara Hussein. Bandara Hussein, oke. Jadi dekat sekali. Dan juga kalau mau tanya-tanya lebih jelas, rumah kami terbuka, silakan datang, mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai narkoba, atau mungkin ada yang meminta tempatnya, atau sekolah dan tempat-tempat yang lain, artinya sekolah, kampus, untuk mengadakan seminar narkoba, mau tanya lebih jelas, kita terbuka. Bisa datang langsung ke Jalan Garuda nomor 85, dan bisa hubungi juga ke nomor telepon saya, ke 0812-822-3697. 907? 907 maksud saya. Saya ulangi. Ulangi. 0812-822-3697. Oke, Sobat Maestro, alamatnya di Jalan Garuda nomor 85, dan nomor telepon yang bisa Sobat Maestro hubungi, seandainya membutuhkan informasi lebih lanjut, atau bantuan terkait dengan hal-hal pemulihan, nomor teleponnya Sobat Maestro bisa catat di 0812-8223-6907. Sekali lagi, 0812-8223-6907, dan Sobat Maestro bisa menghubungi Pak Deni, langsung ke nomor telepon tersebut. Sobat Maestro terima kasih untuk bersamanya malam hari ini, semoga informasi tersebut bermanfaat, dan tidak lupa saya ingin mengundang Sobat Maestro, seandainya esok hari tidak memiliki acara, kami memiliki ibadah di Gereja Victory Outreach, Jalan Pungkur nomor 216B pukul 10 pagi. Jalan Pungkur 216B pukul 10 pagi, ibadah Gereja Victory Outreach esok hari. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali, dan terima kasih untuk bersamanya sekali lagi, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Deni. Terima kasih sama-sama. Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, dapat menghubungi 0821-1515-9758. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blok Airtime bersama Gereja Victory Outreach dalam acara Treasure Out of Darkness. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, dapat menghubungi 0821-1515-9758. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.